Pusat kota Krakow dihiasi dengan gerbang, beberapa gerbang kuno gitu ya, yang ada di belakang saya itu gitu ya. Nah, ini menjadi gerbang yang dipakai ketika mereka mempertahankan kota ini dari serangan pasukan jengiskan. Oke, sekarang masuk ke materinya gitu ya. Nah, Lindsay Wagner, seorang artis film, pernah berkata bahwa saat kita itu menggeser persepsi kita, maka pengalaman kita akan berubah. Ini menjadi bagian yang menarik menurut saya, karena persepsi itu membentuk asumsi dan asumsi itu membuat kita tidak bisa bergerak kemana-mana. Gara-gara kita punya asumsi dan kita tidak berani melangkah di luar asumsi yang kita buat. Oleh karena itu, ada baiknya gitu ya, kita menggeser persepsi kita, mengubah cara pandang kita, supaya kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari sekedar apa yang kita ketahui hingga hari ini. Ada orang yang mengeluh di kora gitu ya, jadi kira-kira ketulahnya begini. Katanya dia pinter, katanya IP-nya tinggi, katanya dia lulus kumlau, tapi kok nggak bisa kerja? Jadi ada satu pemahaman bahwa pinter secara akademik itu belum tentu bisa kerja. Pertanyaannya sekarang, kalau mau dibalik gitu ya, kerasi aja, bener nggak hal ini? Karena biasanya, model-model pertanyaan yang pertama tadi, itu mengarah pada satu pemikiran bahwa yang namanya konsep itu nggak penting, teori itu nggak penting, yang penting bisa praktek. Jadi, nanti kalau mau diarahkan lagi, modelnya begini, matematika itu nggak penting gitu, karena hanya penuh dengan teori, nggak bisa dipraktekkan dalam hidup sehari-hari, kira-kira demikian. Dan ya, karena ujungnya menyalahkan model tertentu, maka ini menjadi bagian yang dalam dah kutip gitu ya, perlu saya bela. Karena memang ada beberapa model yang memberikan dasar tertentu buat kita untuk belajar. Dan ada model yang memberikan kita itu dasar-dasar untuk kita bisa mengembangkan kebagian yang lain. Tanpa memahami itu, kita nggak bisa mengembangkan ke yang lain. Mungkin bukan kita mengembangkan, tetapi orang lain yang mengembangkan. Kalau mengatakan, yaudah kalau gitu, mereka akan belajar aja, saya harus belajar. Ya, pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah tahu bidang kerja yang akan ditekuni ketika Anda mulai sekolah, ketika masuk di SD? Oke, pertanyaannya, pertanyaan yang paling penting adalah, orang yang dikritik ini, di mana kerjanya? Nah, banyak orang itu menganggap bahwa orang yang nilainya tinggi, kemudian dianggap belum bisa kerja tadi, itu biasanya terkait dengan situasi bahwa dia itu bekerja di bidang yang non-akademik, seperti itu. Sedikit, karena panas, ya. Dan mungkin sebaiknya, gitu ya, orang seperti ini, dia bekerja di bidang akademik. Mengajar, jadi dosen, jadi guru, jadi peneliti, gitu ya. Dan, hal yang mendasar sekarang ini adalah, seringkali pekerjaan sebagai peneliti, itu bukan dianggap sebagai sebuah pekerjaan. Ini yang juga membuat saya, juga berpikir, kok bisa ya, gitu. Padahal dari banyak penelitian itu, kita mendapatkan berbagai penelitian teknologi yang dapat dipakai, yang memudahkan hidup kita, teknologi kesehatan juga demikian, seperti itu. Dan, pada waktu kita bicara tentang situasi orang yang dianggapin tersebut akademik, tapi tidak bisa bekerja ini, rata-rata, gitu ya, rata-rata, mereka dianggap tidak bisa bekerja, telah tidak bisa bekerja di bidang yang non-akademik. Menurut saya, kondak fair, ya. Itu yang kita mencapai. Di belakang saya ini adalah bangunan yang cukup panjang, Anda bisa melihat. Di sana, begitu ya. Sampai di situ, kira-kira. Nah, ini adalah departemen store, gitu ya. Pertama di kota Krekau, yang dibangun pada abad 15, seingat saya. Kemarin ada turganya soalnya. Semoga tidak salah, gitu. Jadi, di dalamnya memang dulu mereka menjual barang-barang yang mewah dari timur tengah biasanya. Dan ini menjadi pusat area perbelanjaan yang cukup ramai di abad perangahan. Saya lanjutkan. Jalur sekolah itu di dua, yaitu jalur akademik dan jalur fokasi. Jalur akademik itu lebih mengedepankan teori daripada prakteknya. Katanya sih, 60-40, 60 persen teori, 40 persen praktek, atau mungkin bahkan 70-30, begitu ya, untuk bidang-bidang tertentu. Fokusnya adalah fokus ke pengembangan akademik, sehingga peserta didik yang masuk ke jalur ini, itu akan banyak belajar hal-hal yang mendukung pengembangan keilmuan, mendukung untuk mengarah ke penelitian, sehingga jalur kerjanya juga ada di jalur akademik. Mengajar, jadi dosen, jadi peneliti, aranya ke sana, gitu ya. Tetapi, tidak menurut kemungkinan, mereka juga bisa berkarir di bidang non-akademik. Nah, ini yang mesti diperjelas. Artinya, buat mereka yang masuk di jalur akademik, kita itu tidak bisa mengharapkan mereka menguasai keterampilan praktis yang dapat dipakai di luar pekerjaan non-akademik. Nah, ini kita mesti membuka pikiran, karena pendidikan itu dibagi ada jalur akademik dan jalur non-akademik, atau jalur akademik itu jalur fokasi. Sehingga, dengan hal ini, setidaknya kita itu bisa membedakan. Eh, dia tidak bisa kerja di bidang non-akademik. Emang dia lulusan mana sih? Kira-kira demikian. Jalur yang diambil itu jalur fokasi atau jalur akademik sih, seperti itu. Ini adalah suasana di dalam toko tadi yang saya sampaikan. Banyak penjual-penjual. Dulu namanya cloud hall, karena memang menjual barang-barang untuk baju. Oke, kembali ke tol utama. Jalur fokasi itu lebih mengutamakan keterampilan praktis, sehingga banyak prakteknya. Laboraturnya biasanya juga lebih mendukung ke arah keterampilan seperti ini. Dan kalau kita bicara tentang fokus lapangan pekerjaannya, rata-rata mereka yang lulus dari program fokasi ini, mereka bekerja di bidang non-akademik. Artinya, dia hanya di pabrik, atau di kantor-kantor tertentu, dan secara umum tidak berhubungan dengan yang namanya penelitian. Secara umum, kita bisa mengatakan bahwa bidang kerjanya itu jauh lebih luas daripada mereka yang masuk ke bidang akademik. Karena, kalau di bidang akademik terbatas, di dunia pendidikan, di dunia penelitian, dan sebagainya. Walaupun memang, ya tadi saya menampilkan, mereka yang menelit surat akademik ini, mereka tetap bisa bekerja di luar bidang akademik. Nah, kalau kita bicara di bidang fokasi, maka pekerjaannya itu membutuhkan keterampilan-keterampilan khusus yang biasanya memang diberikan ketika mereka sekolah tadi. Saat ini saya berada di dalam St. Mary Basilica. Akan ada sebuah event, saya juga lupa namanya apa. Jadi saya lanjutkan. Contoh klasik di dalam perdebatan seputar akan berbedaan fokasi ini adalah ini, sajana elektro gitu ya, lulus dari sajana itu S1, kemudian dia bilang begini, kamu ini percuma, lulus jasa sajana elektro, karena tidak bisa perbagi TV atau HP atau AC dan sebagainya. Ini menjadi contoh klasik karena secara umum sindiranya itu diarahkan kepada situasi bahwa ngapain kamu kuliah di jalan akademik pintar dan sebagainya, kalau tidak bisa perbagi TV, kita lihat demikian. Nah, ini menjadi bagian yang kita perlu koreksi sebenarnya. kenapa anak-anak SMK ini, karena mereka memang belajar setelah khusus untuk hal-hal yang demikian. Sedangkan mereka yang kuliah di jalan akademik di program S1, mereka tidak mendapatkan sama sekali keterampilan untuk memperbaiki alam retonik. nah, jadi, orang mengatakan, ngapain gitu, pandai, tapi tidak bisa kerja. Ini sebuah, apa ya, kebetulan saya, kebetulan ini, dan, semoga, semoga, kita bisa membandingkan itu, dalam isilah asing to Apple to Apple, jadi, menjadi perbandingan yang memang sepadan, bukan perbandingan yang tadi, membandingkan dua jalur pendidikan yang berbeda, kemudian, mengatakan bahwa jalur akademik itu tidak penting, gitu, karena orang yang lusus di sana pun pinter, tapi tidak bisa kerja. Itu yang terjadi. Znajdujemy się w Bazylice Mariackiej. Jest to miejsce święte, pełne pamiątek wiary i kultury naszego narodu, dlatego prosimy o zachowanie powagi na możliwym miejscu. Za chwilę nastąpi uroczyste otwarcie wielkiego ojtarza dzieła wita stworza. Ze względu nad polichromem ojtarza prosimy nie używać peszny. Terima kasih. Terima kasih. Nah, hasil dari apa ya, perdebatan masalah praktikal dan teori tadi itu membuat banyak program jalur akademik yang S1 lagi itu isinya berubah. Jadi, saya bisa mengatakan bahwa bajunya itu labelnya masih menggunakan label S1, tapi isinya D4. ya memang program diploma atau program fokasi ini kurang populer di negara kita sehingga berbono-bono lah lulusan SMA ini memilih masuk ke jalur akademik tetapi mereka memaksa untuk mendapatkan keterampilan praktis seperti itu. kemudian kemudian akibat dari tadi mengatakan bajunya S1 tapi isinya D4 tadi banyak mata kuliah yang bersifat teori itu dihilangkan karena dianggap tidak penting dianggap menghambat kelulusan sehingga dosen pengajarnya itu sering mengalami perundungan gara-gara kelulusannya rendah gara-gara mahasiswa itu banyak mengalami kesulitan bahkan dianggap juga tidak bisa mengajar nah ini menjadi satu perhatinan yang kita mesti pikir bersama-sama kalau kita berbicara tentang situasi ini maka di jalur SM di jalur sekolah di SMA ada cukup banyak situasinya itu ada mapel yang dianggap penting ada mapel yang tidak dianggap penting nah ini juga jadi satu keperhatian tersendiri yang kita mesti bersama-sama satu hal yang kita mesti perhatikan itu adalah mereka yang kuat secara akademik orang mengatakan otaknya encer begitu nah ini belum tentu kuat secara mental menghadapi tekanan mungkin kalau tekanan akademik dia bisa gitu ya karena terbiasa mungkin tapi menghadapi tekanan hidup belum tentu bisa dan menurut saya kedewasa mental ini bagian yang penting untuk diperhatikan karena kita bekerja ini berinteraksi dengan orang lain kita berinteraksi mungkin dikecewakan mungkin harus kalau dalam akitab dituliskan terdik seperti ular terus seperti merpati begitu nah ini menjadi satu keteramatan tersendiri yang mesti dimiliki jadi bukan hanya keterampilan kerja keterampilan bersosialisasi keterampilan berinteraksi dan terus saja ada banyak cara untuk meningkatkan hal ini kita bisa masuk ke dalam sebuah klub misalnya berinteraksi secara sosial dengan orang-orang di sana yang menolong kita untuk bisa menjadi pribadi yang makin dewasa secara mental Pak Minta coba mempromosikan pendidikan fokasi ini menjadi lebih diminati saya harap berhasil programnya begitu kemudian mungkin gitu ya saya tidak tahu hanya usulan saja tapi ya sahabat Tohani itu kecil gitu ya hanya saya mengusulkan bahwa ada baiknya kampus-kampus diminta memilih gitu mau fokus di S1 atau di S4 sehingga tetap ada mereka yang mau belajar mau belajar secara khusus untuk bidang akademik ya silahkan tapi yang nanti bukan nanti ya lebih suka yang fokasi silahkan ke fokasi gitu jadi tidak terjadi salah pilih jalur pendidikan tadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan sambil jalan ke arah jalurnya universiti mati ini saya akhiri semoga bermanfaat semoga menolong kita semua sampai jumpa terima kasih Terima kasih.